Permukiman warga pada radius 50 km dari Gunung Bromo kembali diguyur abu erupsi. Warga berharap pemerintah berikan bantuan karena aktivitas mereka terganggu. Sedin siang, abu vulkanis Gunung Bromo kembali selimuti permukiman warga suku Tengger di desa Ngadisari, kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Saat keluar rumah, warga terpaksa gunakan payung serta masker. Muntahan abu lebih tebal dibandingkan hari sebelumnya. Ketebalan abu yang menyelimuti capai sekitar 1 cm. Selain desa Ngadisari, desa pada radius 5 km seperti Jetak, Ngadirejo, Ngadas, dan Wonotoro juga terdampak hujan abu ini. Karena aktivitas yang terganggu, warga berharap pemerintah memberikan bantuannya. Belum di drop bantuan, ini masih didata dari pemerintah juga, desa rupanya juga sudah mendata warganya. Yang dibutuhkan itu apa? Yang dibutuhkan pertama dalam keadaan darurat seperti ini mas ya, bahan makanan, bahan pokok. Kondisi Gunung Bromo masih fluktuatif berdasarkan pantauan pos pengamatan PVMBG Bromo hingga Senin siang terjadi 8 kali gempa letusan. Tapi masih terekam gempa-gempa letusan. Jadi dentuman masih kadang-kadang terdengar dan gemuruh yang sering terdengar jadi sedang. PVMBG terus mengevaluasi status erupsi Gunung Bromo. Hingga Senin siang status Gunung Bromo tetap di level siaga dengan jarak aman 2,5 km. Ketinggian asap mencapai 1.329 meter dari dasar kawah. Arah asap menuju timur dan timur laut. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.